Intro Shalom sodara-sodara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Ayat firman Tuhan malam ini terdapat di dalam Matthew 5 ayat 28 dan 29 Tertulis demikian Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya Sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau Cungkillah dan buanglah itu Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka Demikian firman Tuhan Sodara yang dikasihi Tuhan Berbagai studi ilmiah yang mempelajari pengaruh pornografi Menyimpulkan bahwa pornografi dalam berbagai bentuknya Memberikan pengaruh negatif pada kemampuan berpikir Sikap dan perilaku Dan pandangan terhadap seks serta orang lain Baik lawan jenis maupun sesama jenis Juga berpengaruh buruk pada kestabilan mental Serta berefek negatif pula pada kehidupan pernikahan Keterbukaan dan kebebasan dalam mengakses pornografi Melalui internet telah menimbulkan peningkatan Angka kriminalitas dan penyerangan seksual Seperti pelecehan dan pemerkosaan Ditambah lagi dengan efek-efek buruk lainnya Terhadap perilaku negatif yang tersembunyi Saudara yang dikasihi Tuhan Firman Tuhan telah memperingatkan kita semua Dengan sangat keras Mengenai bahaya dosa Yang berhubungan dengan nafsu seksual Seks sebenarnya adalah anugerah Tuhan Dalam pernikahan yang kudus Tapi iblis berusaha untuk menghancurkan kekudusan ini Dan memperdayai manusia Dengan berbagai cara Untuk membinasakan banyak orang Taukah saudara Bahwa hukuman air bah dari Tuhan Pada zaman Nuh Dikirimkan untuk membinasakan manusia Karena dosa-dosa seksual Taukah saudara bahwa Sodom dan Gomorrah Dibinasakan dengan api dari langit Karena dosa seksual Dan perilaku seks bebas yang menyimpang Taukah saudara Bahwa Alkitab berkata Akhir zaman akan menjadi seperti zaman Nuh Dimana dosa-dosa seksual merajalela Saudara yang dikasihi Tuhan Sebagian orang berpikir bahwa Pornografi bukanlah masalah Karena hanya melihat dan tidak melakukan Tapi ini adalah pemikiran yang salah saudara Perhatikanlah hasil studi penelitian Yang telah dilakukan oleh berbagai institusi terpercaya Pornografi merusak mental dan perilaku manusia Dan hal yang paling penting lagi untuk kita perhatikan adalah Apa kata firman Tuhan Ayat firman Tuhan hari ini Dalam Matius 5 ayat 28 dan 29 berkata Setiap orang yang memandang perempuan Serta menginginkannya Sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau Cungkilah dan buanglah itu Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka Apa makna dari ayat-ayat ini saudara Apa yang kita lihat dengan mata kita Bisa membawa kita kepada kebinasaan di dalam neraka Hanya dengan melihat saja kita bisa jatuh dalam dosa perjinahan Hal ini berlaku bukan hanya untuk laki-laki saudara Tapi juga perempuan Perhatikan makna yang terkandung dari perkataan firman Tuhan Jangan kita berpikir oh ini hanya untuk laki-laki Perempuan tidak Tidak saudara Semua orang Baik laki-laki dan perempuan Harus memperhatikan ayat firman Tuhan ini Sebab berlaku untuk kita semua Maka dari itu saudara Jagalah hati dan mata kita Jagalah hidup kita agar tetap kudus dan benar di hadapan Tuhan Jauhilah pornografi Bahkan kita harus membencinya Sebab itu adalah dosa Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus Maka kita Pasti akan membenci dosa Jangan pandang enteng kasih karunia Tuhan Yang telah ia berikan kepada kita melalui pengorbanannya Dan karya penebusannya yang begitu mahal Kita harus menjaga keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan Melalui kehidupan kita Yang sesuai dengan firmannya Mari kita jaga hati kita saudara Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar Jagalah mata kita Agar kita melihat hal-hal yang benar Perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan Dalam Matius 6 ayat 22 dan 23 tertulis Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik Teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat Gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Saudara yang dikasih Tuhan Kalau selama ini Saudara terikat dengan pornografi Berdoalah Ambil komitmen saat ini Minta ampun kepada Tuhan Dan serahkanlah hati Dan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan Hiduplah dalam kebenaran Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Jangan pakai gadget saudara Untuk hal-hal yang tidak benar Untuk kenajisan Untuk dosa-dosa Untuk hal-hal pornografi Hal itu semua Bisa membawa saudara Kepada kebinasaan Jangan biarkan iblis menjerat saudara Dan membuat saudara binasa Karena dosa oleh mata Tuhan mengasihi kita Tuhan mengasihi saudara dan saya Kalau hari ini Tuhan masih berbicara Menegur kita Maka itu tandanya bahwa Tuhan sayang kepada kita Tuhan sayang kepada saudara Ia mau kita hidup seturut Dengan kehendak dan rencananya Dan rencananya yang mulia Mari kita berdoa saudara Bapak di dalam sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih untuk kebenaran Terima kasih untuk kebenaran Yang mengingatkan kami semua Untuk hidup kudus dan benar dihadapanmu Dengan menjaga hati kami Dan mata kami Supaya apa yang kami lihat Adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan Supaya apa yang kami lihat Bukanlah hal-hal yang membawa kami Kepada dosa Yang membuat kami menjadi najis Di hadapan Tuhan Saat ini Tuhan Kami minta pengampunanmu ya Bapak Ampunilah kami Sucikanlah hidup kami Dan pimpinlah hidup kami Untuk hidup benar di hadapanmu Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih roh kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan Menjadi berkat dan kekuatan Buat sudara semua Hiduplah selalu dalam kebenaran Jagalah mata kita Hati-hatilah Dengan apa yang kita lihat Sebab Tuhan Selalu melihat kita Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa Dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus